Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kuban Kreatif Di video kali ini, Kuban bakal ngebahas tentang cara mengecek BPJS kesehatan kita aktif atau tidak Buat kamu yang belum tahu atau masih bingung caranya gimana sih Tonton video ini sampai kelar ya, biar tahu step by step sampai berhasil Sebelum kita lanjut, Kuban ucapin terima kasih ya buat kamu yang udah subscribe channel Kuban Kreatif Yang belum subscribe, bisa subscribe juga, biar kamu dapat info-info menarik lainnya di channel Kuban Kreatif Buat kita pengguna BPJS kesehatan, pasti harus tahu ya BPJS kita itu aktif atau tidak Karena kalau statusnya nggak aktif kan, nggak bisa digunain ya kalau ada keperluan kesehatan kita yang mendesak Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa lihat di aplikasi mobile JKN Aplikasi resmi dari BPJS Kamu bisa install aplikasinya di HP kamu lewat Playstore atau Appstore Nah, kamu cari aja di pencarian JKN Atau BPJS juga nggak masalah, nanti keluarnya adalah mobile JKN Di sini kita klik, lalu kamu bisa install Klik install seperti biasa, kamu install aplikasi di HP Lalu setelah terinstall di HP, kita buka aplikasi mobile JKNnya Dan buat pengguna baru, kamu tinggal daftar pakai nomor HP dan juga nomor BPJS kesehatan yang kamu miliki Di sini Kuban skip ya untuk proses pendaftarannya Kuban anggap teman-teman udah bisa semuanya Karena daftar di aplikasi ini cukup mudah Lalu setelah terdaftar, next kita login ke menu home seperti ini guys Nah, ini adalah tampilan pertama halaman BPJS kesehatan Di halaman home ini banyak sekali menu-menu teman-teman Bisa kalian coba-coba sendiri ya Untuk mengetahui status keaktifan kartu kita Kita bisa lihat di menu peserta Nah, menu peserta ini kita klik guys Lalu tertampil peserta dalam satu kakak kita Nah, di sini sebagai contoh di akun ini Ada tiga peserta aktif di BPJS kesehatan ya Kelasnya kelas tiga Dan statusnya aktif semua Nah, di sini tertampil nama peserta aktif Nomor BPJS kesehatannya dan juga kelasnya Juga ada fasilitas kesehatan kelas satu Berarti di sini status kita adalah BPJS kesehatannya aktif dan tidak ada kendala Misalkan status kita di sini tertulis tidak aktif atau ada tunggakan Kita juga bisa lihat di bagian premi ini guys Nah, di sini ada premi Kita klik Di sini adalah list kewajiban pembayaran kita Untuk pembayaran BPJS kesehatan ya Jadi, tagihannya ada berapa Dendanya ada berapa Nanti misalkan teman-teman statusnya tidak aktif Bisa cek di sini apakah ada tagihan yang menunggak atau denda yang harus dibayar Teman-teman bisa tahu dan selesaikan untuk mengaktifkan lagi kartu BPJS-nya Begitu teman-teman caranya Semoga bermanfaat Sekian video tutorial kali ini Silahkan like kalau kamu suka Share jika video ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan, komen-komen di kolom komentar juga boleh Ntar kuban sempetin jawab deh Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Kuban Kreatif Mari berbagi kebaikan